Selamat pagi anak-anak yang terkasih Wah sudah lama kita tidak bertemu Apalagi anak-anak lause Yang biasanya lause bisa pelung Yang lause bisa pegang Kita bisa main bersama Tapi karena virus covid-19 ini Kita tidak bisa ketemu Tidak bisa ketemu teman-teman Tidak bisa ketemu lause Bahkan kita diam di rumah Walaupun kita diam di rumah Tidak membuat kita jadi males ke sekolah minggu Tidak membuat kita males untuk mendengarkan firman Tuhan Hari ini anak-anak yang ada di rumah Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu Eh lause lupa Lause hari ini tidak sendirian Lause bawa teman lause Namanya lause Halo lupa Halo lupa Halo lupa Halo lupa Halo lupa Halo lupa Nah hari ini Lause mau cerita Tapi kita mau berdoa dulu Halo lupa lupa Kita berdoa lipat tangannya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Walaupun kami tidak bisa ke gedung gereja Kami tidak bisa ketemu teman-teman kami Kami tidak bisa ketemu lause kami Kami tetap punya kerinduan Kami tetap punya hati Mau mendengar dan berajar firman Tuhan Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan berikan kami telinga Berikan kami hati Yang boleh mendengar Yang boleh melakukan Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami Sebagai anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Hari ini kita mau mendengarkan satu kisah Dimana ada seorang yang begitu mengasihi kita Yang begitu sayang sama kita Lala Iya Lala tau Lala sayang sama Lala Lala juga sayang sama Lala Tapi adik-adik tau gak Ada seorang yang begitu sayang sama kita Walaupun dia dipukul, walaupun dia dihina, walaupun dia mungkin diludaim sama orang-orang, dia tetap sayang. Ih lala, lala, apa sih orang-orang sebaik itu. Iya lala, ada orang yang sebaik itu. Dia itu buai banget. Dan dia itu tidak pernah membahas orang-orang yang jatin dia. Gak percaya Nah adik-adik di rumah dan malah Langsung mau kasih lihat Buktinya ada Kita sama-sama melihat Jangan takut Lala jangan takut Nah kau sudah bilang tadi Bahwa ada seorang yang mengasihi kita Dan yang tadi Lala lihat Itu bukan kisah bohongan Itu kisah yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu Bahwa ada seorang manusia Dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Dia datang ke dalam dunia Dia datang ke dalam dunia Untuk kita semua Untuk lause Untuk anak-anak Dan bahkan untuk semua orang dewasa Anak-anak kecil Dan dia datang karena dia punya satu tujuan Yaitu mau menyeramatkan kita manusia yang berdosa Nah Lala tau gak Kalau ketika orang tersebut datang ke dalam dunia Dia itu bahkan mau Dia lahir di kandang yang hina Dan sepanjang hidupnya Dia melakukan begitu banyak hal Dia menyembuhkan banyak orang Bahkan dia memberikan pengajaran yang begitu luar biasa Sehingga orang semuanya takjub Iya Lala Namanya Tuhan Yesus Bentar Lala Namanya Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus sayang sama kita Dia lerak datang ke dalam dunia Padahal dia di surga Dia bisa bersama dengan Allah Bapak Dia bisa menikmati semua Apa yang dia mau lakukan Tapi dia mau datang ke dalam dunia Karena dia sayang sama kita Dia mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa Nah yang tadi kita lihat Tuhan Yesus Walaupun dia sudah menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit Membangkitkan orang yang sudah meninggal Tetapi ada orang-orang yang jahat Yang ingin menyalipkan Tuhan Yesus Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus diadiri Dia diseret dari satu tempat ke pengadilan Satu ke pengadilan lain Bahkan di akhir Dia itu harus menjalani jalan salib Dimana dia akan naik ke bukit bergota dan disalibkan Tuhan Yesus punya kuasa Iya Memang Tuhan Yesus punya kuasa Dia bisa saja berkata Hai kenyalah Langsung enyah Ataupun dia bisa berkata Hai penggila Maka lenyap semuanya Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan hal itu Walaupun ketika dia menjalani jalan salib Dia dipukul Dia bahkan mungkin ditendang Dia mungkin diludahi Dia tidak membalas itu semua Karena dia tahu Dia datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan kita semua Dia mau melewati jalan salib Bahkan dia tersalib Dia pas kayu salib Dan ketika dia ada di kayu salib Tahu gak lala Apa yang Tuhan Yesus katakan Nah Tuhan Yesus ngomong Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Luar biasa kan Bahkan ketika dia disalib Dengan begitu kesakitan Dia masih bisa memohon Supaya Tuhan Kalau Bapak Mengampuni kita Mengampuni orang-orang yang jahatin dia Mengampuni orang-orang yang merudahi dia Mengampuni orang-orang yang memaki dia Karena Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus datang Untuk menyelamatkan kita Manusia yang berdosa Nah anak-anak Tuhan Yesus sayang sama kita Bahkan samping dia sayangnya sama kita Dia mau disalibkan Dia mau menyerahkan hidupnya Menyerahkan nyawanya bagi kita Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Kita mau gak mengasihi Tuhan Yesus Mau gak sayang sama Tuhan Yesus Manusia yang sayang sama Tuhan Yesus Nah anak-anak mau gak sayang sama Tuhan Yesus Apa buktinya kalau kita mau sayang sama Tuhan Yesus Kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan Yesus Kita mau jadi anak yang taat Kita mau dengar-dengaran Kita mau patuh sama papa mama kita Kita juga mau sayang sama papa mama kita Kita juga mau sayang sama teman-teman kita Kita juga mau sayang sama Koko, Cece Ataupun didik-didik kita Kita mau tetap mengasihi mereka Dan kita mau jadi anak yang taat Anak yang dengar apa yang Tuhan mau Dan bahkan satu lagi Yaitu kita mau datang ke sekolah minggu Bukti ketaatan kita Walaupun sekarang masa-masa COVID ini Kita tidak bisa ke gereja Tapi seharap kita semua adik-adik Tetap bisa ke sekolah minggu Kita mau sama-sama membaca ayat yang paling kita Hari ini ya Yang diambil dari Markus 2 ayat yang ke 10 Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Mari bersama-sama dicatakan Markus 2 ayat 10 Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Jadi ingat bahwa Tuhan Yesus punya kuasa Mengampuni dosa kita semua Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang taat Oke anak-anak Mari kita tutup dalam Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan Karena Tuhan mengasihi kami Mengasihi manusia yang berdosa Mengasihi kami anak-anak kecil juga Tuhan terima kasih sudah memberikan Tuhan Yesus ke dalam dunia bagi kami Bahkan Tuhan Yesus mau lera Menderita, disiksa, dipukul, dirudahi, dicaci maki Bahkan disalibkan bagi kami Tuhan kami mau menjadi anak yang taat Kami mau cinta Tuhan Kami mau sayang sama Tuhan Kami juga mau sayang papa mama kami Kami juga mau sayang teman-teman kami Saudara-saudara kami Terima kasih Tuhan Ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak sampai ketemu minggu depan Ingat yang langsung ngomong Walaupun kita tidak bisa ketemu Walaupun kita tidak bisa ke gereja Tapi kita mau tetap sekolah minggu Melalui hp, melalui gadget Di rumah kita masing-masing Bye-bye sampai ketemu minggu depan Bye-bye 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 Terima kasih.